Pada satu saat, Raja Daud ia menatap langit dengan segala kemagahannya, membuatnya bertanya-tanya, mengapa Allah harus mengingat sesuatu yang tidak berarti seperti manusia sebagai obyek yang dipandangnya spesial? Ia menanyakan pertanyaan ini kepada dirinya sendiri, berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Dalam Masmur Pasal 8 ayat 3 sampai ayat 4, ia berkata begini, Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindakannya? Pertanyaan lain yang harus ditanyakan adalah, apakah tujuan akhir dari keberadaan manusia? Adakah hidup di balik kehidupan ini? Allah telah mengeruniakan kepada kita firmannya, yaitu Alkitab. Peduman ilahi bagi manusia. Alkitab menediakan kepada kita, bukan hanya jawaban-jawaban terhadap semua pertanyaan terdalam-dalam hidup kita tetapi juga merupakan sumber penghiburan dan pengharapan. Allah yang maha kuasa yang menciptakan manusia memberikan firmannya yang kudus, yang menyatakan rencana ilahinya dan peduman bagi manusia untuk ditaati. Dari kejadian sampai wahyu, Allah menyatakan dua kebenaran yang penting. Tuhan Yesus sebagai tokoh sintral dan keselamatan sebagai timah sintral. Jatuhnya Adam dan Hawa memberi jalan masuknya dosa ke dunia dan bagi seluruh umat manusia. Kita karena dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita terpisah dari Allah karena dosa. Kita telah ditetapkan untuk masuk neraka dan menderita selamanya. Dalam Ibrani Pasal 9 ayat 27, ia berkata, Sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Kita ditetapkan menerima hukuman kekal karena dosa. Tetapi kita punya kabar baik. Rumah Pasal 5 ayat 8, ia berkata, Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah menediakan sebuah jalan dan solusi dan ubatnya. Kita sebut itu Injil atau kabar baik. Dalam kisah para Rasul Pasal 20 ayat 24, Paulus menyebutnya Injil kasih karunia Allah. Selanjutnya, Rasul Paulus menguraikan lebih lanjut di dalam 1 Korintus Pasal 15 ayat 1 sampai ayat 4 yang berkata demikian, Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberikan kepadamu kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu bahwa apa yang telah ku terima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bagaimana kita bisa memperoleh keselamatan yang besar ini? Ini adalah anugerah Allah gratis yang ditewarkan kepada semua orang. Dalam Efesus Pasal 2 ayat 8-9 Firmen Tuhan berkata Sebab karena kasih karunnya kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian alam itu bukan hasil pekerjaanmu jangan ada orang yang memegahkan diri. indahnya itu ya benar-benar anugerah Allah tidak perlu Anda mengerjakannya atau membayar sebab Kristus sudah membayarnya di atas kayu salib dengan dahlia yang mahal. Di dalam rumah Pasal 6 ayat 23 sekali lagi ia berkata upah dosa ialah maut tetapi kasih karunnya Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Indah sungguh indah Allah telah menyelesaikan bagiannya dan bagianmu sekarang yaitu hanya mengambil keputusan untuk menerima hadiah yang sangat berharga ini hanya dengan iman. Dalam rumah Pasal 10 ayat 8 sampai 9 ia berkata tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati maka kamu akan diselamatkan. saat ini keputusan ada di bagian Anda terimalah Yesus sekarang sebagai jurus selamatmu karena di dalam dia ada hidup yang kekal terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!